Orgenes Sapranim, seorang pria warga Kampung Kendate Kabupaten Jayapura, Papua yang dilaporkan hilang saat mencari ikan di laut, ditemukan meninggal dunia di perairan Vanimo, Papua New Guinea pada Kamis 22 Februari 2024. Penemuan jasad korban pertama kali disampaikan oleh timsar Jayapura pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur menerima informasi dari Badan Nasional Pengelola Perbetasan dan Kerjasama Provinsi Papua bahwa telah ditemukan korban warga negara Indonesia dalam keadaan meninggal dunia di perairan Vanimo, Papua New Guinea. Kasih Ops Kantor Sar Jayapura, Marinus Ohorait yang dikonfirmasi via telepon mengatakan bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, maka tim segera bergerak menuju lokasi untuk memastikan bahwa korban yang ditemukan merupakan korban yang hilang kontak saat memancing ikan di perairan Depapre Kabupaten Jayapura. Sekaligus timsar juga akan berkoordinasi dengan pihak pengelola perbatasan untuk dapat membantu dalam proses evakuasi. Untuk diketahui, ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit PNG dan tengah mengurus administrasi untuk dievakuasi ke Jayapura dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, Kepala Basarnas Jayapura Melkianus Kota mengatakan pada Jumat 16 Februari 2024, pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, petugas Siaga Basarnas menerima laporan dari Pol Air Depapre bahwa satu orang hilang saat menuju salah satu rompong dengan menggunakan speed pukul 6.30 waktu Indonesia Timur di sekitar perairan Depapre dalam kondisi cuaca buruk. Pihak keluarga telah melakukan proses pencarian di sepanjang Teluk Tanjung Tanah Merah hingga ke pantai bes di kota Jayapura, Papua, namun belum membuahkan hasil. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, mengabarkan.